Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan saya Okta Hari ini saya akan membagikan config Gcam Tepatnya untuk Gcam Nikita 2.0 Oke, langsung saja Untuk yang pertama, teman-teman masuk ke browser Ketik Gcam Collection Klik yang paling atas Selanjutnya, teman-teman cari developer Nikita Pilih Nikita 7.4 V2.0 Oke, untuk disini Teman-teman bisa memilih sesuai tipe HP Kalau saya, Poco X3 Pro Pakai yang versi Snapcam Langkah selanjutnya, teman-teman buka Gcam-nya Jentang semua izin yang diminta Langkah selanjutnya, teman-teman masuk ke pengaturan Pilih konfigurasi Ada di bagian menu Paling bawah Klik bagian simpan Dan disini teman-teman bisa menuliskan nama Terserah Karena sifatnya hanya untuk membuat folder config Oke, selanjutnya teman-teman masuk ke file manager Cari konfigurasi yang sudah teman-teman download dan juga ekstrak Lalu teman-teman pindah ke folder Gcam Pilih konfigurasi dan tempel Selanjutnya, teman-teman buka Gcam Klik dua kali di sebelah tombol shutter Lalu pilih konfigurasi yang baru teman-teman download Dan Gcam siap untuk digunakan Oke, kita ambil beberapa contoh foto Dan untuk kualitas hasil foto Teman-teman bisa menilai sendiri Kebetulan untuk hari ini Saya dapat modelnya Dari Belanda Untuk hasil fotonya Jernih Natural Dan di kulit Tidak merah ya teman-teman Oke, kita pindah lokasi Untuk mengambil beberapa sampel foto berikutnya Untuk kualitas hasil fotonya Bisa teman-teman nilai sendiri ya Oke, kita coba ambil foto pohon ini Dan hasil fotonya Sangat detail dan journey Kita coba Untuk tes kamera depan Dan seperti ini Hasilnya Wajah admin Tetap jelek Seperti realita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita tes kamera belakang Untuk memotret Karyawan pecel Buponiman Dan hasilnya Tetap cantik Seperti kenyataannya Oke lanjut tes foto malam hari Untuk yang pertama Kita pakai mode auto Dan hasilnya Dan hasilnya Journey Sangat minim noise Oke Sekarang kita coba mode malam harinya Bagus Bagus atau tidaknya Bisa teman-teman Bisa teman-teman nilai sendiri Ingat ya teman-teman Passwordnya Perhatikan besar kecilnya huruf Dan digabung Dan digabung tanpa sepasi Ingat Tanpa se-pa-si Terima kasih telah menonton 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 Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton